Sementara itu, pemirsa pada bulan Juni 2022 tercatat nilai impor Provinsi Jambi naik sebesar 183,43 persen dibanding bulan Mei 2022 yang sempat mengalami penurunan sebesar 45,35 persen, yaitu dari 1,26 juta USD pada bulan Mei 2022 menjadi 3,57 juta USD pada bulan Juni 2022. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada Juni 2022, tercatat nilai impor Provinsi Jambi naik sebesar 183,43 persen dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 1,26 juta USD pada bulan Mei 2022 menjadi 3,57 juta USD pada bulan Juni 2022. Dari bulan Januari sampai bulan Juni 2022, impor kelompok mesin dan alat angkutan memberikan kontribusi sebesar 58,91 persen dari total impor. Diikuti kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 24,38 persen, kelompok hasil industri 20,66 persen, kelompok komoditi makanan dan sejenisnya sebesar 5,95 persen, serta kelompok komoditi karet dan sejenisnya 0,09 persen. Dengan impor terbesar dari nilai impor pada kelompok komoditi bahan bakar mineral, kelompok komoditi mesin-mesin pesawat mekanik, kelompok komoditi lokomotif dan peralatan kereta api, serta kelompok komoditi mesin peralatan listrik. Perkembangan nilai impor Provinsi Jambi bulan Juni 2022 dari negara-negara pengimpor utama. Empat negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan Juni 2022 adalah dari negara Singapura, Malaysia, India, dan China. Dengan transaksi impor terbesar adalah dari negara Singapura yang mencapai 32,93 persen, disusul dari Malaysia yaitu sebesar 26,96 persen. Iqbal Cek TV melaporkan